Intro Keluarga Teddy Minahasa disebut syok dan tak terima atas vonis hukuman penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat perihal kasus peredaran narkoba. Adapun pernyataan itu disampaikan langsung oleh kuasa hukum Teddy Minahasa, yakni Antoni Jono pada Kamis 11 Mei 2023. Kedati syok mereka tetap mendukung Teddy Minahasa, yakni dengan cara mengajukan banding pada hari ini Kamis 11 Mei. Dilansir dari tribunews.com, Antoni Jono menyatakan pengajuan banding tersebut diserahkan melalui kepaniteraan PN Jakarta Barat. Sebagaimana PN Jakbar merupakan pengadilan tingkat pertama yang mengadili perkara kliennya. Lanjut, Antoni Jono menyatakan nantinya akan melayangkan memori banding. Hal tersebut dilakukan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Adapun memori banding itu berisi sejumlah keberatan dari tim penasehat hukum. Selain itu nantinya turut menggabungkan pendapat pribadi dari Teddy Minahasa. Upaya banding rupanya juga akan diajukan pihak jaksa penutut umum. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat yakni Iwan Kinting, rencananya permintaan banding akan dikirimkan JPU pada kepaniteraan PN Jakbar pada Jumat 12 Mei besok. Nantinya jaksa akan memperjuangkan tuntutannya berupa hukuman mati untuk Teddy Minahasa. Terima kasih telah menonton!